Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak kagal paham Membenturkan dan adu Dumba Minhan dengan Presiden Sejak Kamis 24 Oktober, video pendek penyambutan Prabos Bianto sebagai Menteri Pertahanan yang baru beredar di media sosial Para pendukung Prabos sangat bersemangat menyebarkannya dengan ditambahi narasi Minhan Rasa Presiden Ada juga yang menambahi narasinya dengan kata-kata yang lebih membastis Baru sehari jadi Minhan, negara tetangga sudah mengkeret, apalagi kalau jadi Presiden Benar, dalam video tersebut Prabowo tampak dialu-alukan oleh pegawai Kementerian Pertahanan Mereka berjejal di jalan yang akan dilalui oleh Prabowo Sambil membawa bendera merah putih dalam ukuran yang kecil Konon kabarnya, belum ada seorang Minhan baru yang disambut heboh, gegap, gembita seperti Prabowo Fenomena ini pun menyadarkan kita pada satu realitas Bangsa ini masih terjebak pada kultus individu Bukan pada value emosional, bukan rasional Value, nilai Panduannya sangat jelas Benar, salah Kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat versus kemaslahatan pribadi dan kelompok Pada kultus individu, yang benar bisa salah dan yang salah pun bisa menjadi benar Ukurannya menguntungkan kita secara pribadi atau kelompok Bila tidak, maka itu salah Semuanya hanya didasari oleh sikap emosional dan bukan penilaian yang rasional Nilai baik dan benar tidak akan pernah berubah Sunatullah, hukum alam Sementara manusia setiap saat bisa saja berubah Hal itu pun menjelaskan mengapa nuansa Pilpres lalu seperti sebuah perang Dua geng, dua gerombolan besar Saling menghabisi satu dengan yang lainnya Tidak boleh satu orang pun yang mengkritik Apalagi sampai memberikan penilaian yang jelek pada jagoannya Langsunglah diajar habis Baik Jokowi maupun berambah di mata para true believers Para pengikut yang taklit buta adalah manusia sempurna Tak ada cacatnya sama sekali Jangan-jangan malah dianggap sebagai orang yang suci Itulah bahayanya kultus individu Membuat orang menjadi rabun dekat Tak pernah bisa melihat kesalahan tokoh pujaannya Sebaliknya, dengan mudah menemukan kesalahan siapapun yang menjadi lawannya Masalah nasional dilokalisir menjadi kepentingan personal Entah disadari atau tidak Sikap para pendukung Prabowo ini Sesungguhnya akan merugikan orang yang mereka puja Sementara dalam jangka panjang akan merugikan kepentingan nasional Merugikan kita sebagai sebuah bangsa dan negara Akhiri di Ketomi Seharusnya, ketika Prabowo memutuskan tawaran untuk bergabung dalam kabinet Jokowi Dikotomi apalagi kontestasi diantara pendukung harus berakhir Sebagai seorang menteri Prabowo adalah pembantu Presiden Jokowi Tak peduli coba tanya sebagai menhan atau menteri apapun Terimalah realitas itu dengan lapang dada Tak perlu merasa malu dan menutupinya dengan euforia yang semu Prabowo saja bisa menerima Bisa lapang dada Anda kok tidak? Tak perlu lagi ada glorifikasi yang melebih-lebihkan posisi Serta peran Prabowo yang secara berlebihan Tak perlu lagi terus diwacanakan bahwa sebagai menhan Prabowo adalah menteri utama Salah satu triumfira Manakala terjadi kekosongan kekuasaan Presiden dan dua pres Lebih ngeri lagi Muncul wacana pada waktunya Prabowo akan menggantikan Jokowi Masuk kabinet adalah strategi Bergeri lia membangun kekuatan dari dalam Tak perlu lagi terus dihembus-hembuskan Bahwa dengan Prabowo menjadi menhan Kekuatan militer Indonesia akan ditakuti Ini urusan negara kok Bukan urusan pribadi Ketika memberi pengarahan pada sidang kabinet perdana Presiden Jokowi sudah jelas menyatakan Tidak ada visi-misi menteri Yang ada adalah visi-misi presiden serta wakil presiden Prabowo sendiri sejak awal juga menyadari posisinya Tak lama setelah menghadap Jokowi di istana Dia mengaku sudah mendapatkan arahan Apa tugas dan juga program kerja yang harus dijalankan Saya akan bekerja sekeras mungkin Mencapai sasaran Dan harapan yang ditentukan Saya kira demikian Tegas Prabowo Sebagai pemberi mandat Jokowi akan mengevaluasi kinerja Prabowo Bila tidak perform Menyimpang apalagi menunjukkan Tanda-tanda melawan perintah Subordinasi Dia bisa dicopot Begitu aturan mainnya Apa boleh buat Suka tidak suka Status menteri adalah Pembantu presiden Setiap saat Bisa dipindahkan Bahkan diganti ataupun diperhentikan Glorifikasi Memuja secara berlebihan hanya akan membuat posisi Prabowo menjadi kiko Dan tidak nyaman Dipastikan para pendukung Jokowi Yang sesungguhnya juga tidak nyaman dengan kehadiran Prabowo akan bereaksi balik Sehingga Kita akan kembali terjebak pada perang Bazar Seperti pada Pilpres yang lalu Sudahlah Akhirnya semuanya Baik Jokowi maupun Prabowo hanya manusia biasa Bukan Satriopi ningit Apalagi manusia setengah dewa Mereka punya kelebihan dan juga punya kekurangan Tidak perlu memuja secara berlebihan Tidak pula Untuk benci secara berlebihan Biarkan mereka bekerja dengan tenang Permasalahan bangsa ini terlalu banyak Terlalu berat Biarkan Jokowi menuhi janji-janji kampanye Dan Prabowo pun membantu mewujudkannya Jangan lagi bentur-benturkan Prabowo dengan Jokowi Mereka kini berada dalam satu tim Satu perahu yang sama Tugas kita yang berada di luar pemerintahan Terus mengawasi Mengkritik Mengingatkan manakala mereka menyimpang Pujian yang berlebihan seperti racun Yang akan membunuh akal sehat Sementara kritik Seperti obat yang pahit Namun menyehatkan Jangan pula dimusuhi Apalagi Dikriminalisasi Analis geopolitik bilang Hubungan mesra Prabowo-Mekiawati Jadikan Jokowi ma'ruf sebagai presiden bayangan Analis geopolitik Hendrajit menilai Mesraannya hubungan Prabowo-Sbyanto dengan Megawati Soekarnoputri Secara tidak langsung akan menjadikan Jokowi ma'ruf amin Sekadar presiden dan wakil presiden bayangan semata Menurut dia secara dijue Presiden dan wakil presiden Periode 2019-2024 adalah Megawati dan Prabowo Jokowi dikatakan Hendrajit Dalam hal ini berpotensi hanya akan menjadi eksekuter Untuk agenda Megapro pada tahun 2009 Maka tentu jika Jokowi menerima hal tersebut Gendalis penuhnya akan berada di tangan kedua tokoh tersebut Namun demikian jika Jokowi punya keberanian untuk menolak Akan ada resistensi yang cukup keras dan dilematis Bagi pemerintahan Jokowi kedepannya Sikap Jokowi dalam hal ini bisa dilihat setelah pelantikannya Pada 20 Oktober ini Tapi sampai sekarang kita lihat Jokowi yang ikut aja Kata Hendrajit dalam diskusi di Gedai Tempo Jalan Utankayu, Jakarta Timur Pada hari Jumat 18 Oktober lalu Ia mengatakan terkait baik atau tidaknya Keadaan politik itu tergantung Apakah agenda politik Megapro 2009 Pro rakyat ataupun tidak Lebih lanjut Hendrajit menilai hubungan Megawati dan Prabowo Yang kembali baik justru tidak akan berdampak baik Terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Dodo pada lima tahun ke depan Menurut Hendrajit Lantaran Megawati memiliki sifat yang terbilang konsisten Ia ingin menjadikan pemerintahan Jokowi di periode 2019-2024 Menjadi momentum besar untuk merealisasikan perjanjian batu tulis yang dulu pernah terjalin pada 2009 Megawati ingin agar pemerintahan Jokowi dapat aman sentosa Sambungnya Apalagi lanjut dia Melihat tensi politik yang sudah amat menjemaskan Kemudian ditambah lagi elektabilitas partai Gerindra Dan ketokohan Prabowo yang semakin tinggi Mau tidak mau Megawati memang harus menggandang Prabowo Untuk mengamankan posisi PDIP pada pemilu 2024 Ucap Hendrajit Ia pun menambahkan berdasarkan analisisnya Mengapa hal tersebut baru direalisasikan Megawati saat ini? Karena dalam Pilpres 2014 Megawati ingin meraih kekuasaan terlebih dahulu Saat itu Megawati lebih melihat figur Jokowi tepat untuk meraih kekuasaan Lantaran elektabilitasnya yang lebih tinggi dibandingkan dengan Prabowo Jadi sebenarnya Megawati itu belum ingkar janji Dia hanya ingin melihat di bagian apa perjanjian batu tulis dapat dibayarkan Megawati itu sebenarnya sosok yang konsisten Kalau kita lihat dari sikapnya sejak dulu Tegasnya Jadi peluang besar partai Gerindra masuk ke koalisi pemerintahan Jokowi-Makruf Lantaran politik Balas Budi Megawati Soekarno Putri atas Prabowo-Sepianto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!